Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Warno Samarita kali ini kita akan memperbaiki kolkas LG Jumbo yang kasusnya berkedip pada indikator di depannya disini nanti kita cari saja apa penyebabnya berkedip indikator disini ya, pastinya ada permasalahan pada komponen-komponen yang ada di bagian dalam kolkas ya bisa juga dari termis atau dari termostat dan lain sebagainya nanti kita cari apa penyebabnya dan kolkas ini kalau kita cek bagian atasnya normal juga disini saya tidak melihat titik-titik pengeblokannya biasanya yang sering terjadi apabila bawah tidak dingin itu ada pengeblokan pada freezernya, tapi disini saya perhatikan bagian freezernya itu jernih ya, apakah kipasnya mati, coba biasanya kalau kipas mati itu ada pengeblokan coba kita tekan dua tombol disini ya disini ada tombol kanan dan kiri jadi kita tekan kipasnya ya, kita perhatikan kipasnya kayaknya kipasnya hidup ya kipasnya menyala sekarang coba kita buka kalau kita perhatikan disini sudah diperanti ganti termisnya ini bekas di servis orang teman-teman ya katanya sudah pasrah servisnya itu sudah tidak tahu tidak bisa memperbaiki ini jadi sudah pasrah disuruh mencari teknisi lainnya dan saya akan coba cari apa penyebabnya kalau kasih ini tidak dingin bagian bawah kalau kita perhatikan bagian atas di sini tidak ada pengeblokan sama sekali saya perhatikan termisnya sudah pernah diganti ya atau termisnya ini sudah betul atau belum saya juga kurang tahu nanti apabila kita perhatikan bagian dalam itu ada pengeblokan berarti memang termisnya yang salah ya dan penyebabnya ini biasanya bisa juga kipasnya yang mati tapi kalau kita perhatikan tadi kipasnya menyala ada bunyi suara kipas berarti kipasnya oh bagian dalamnya ternyata tidak ada pengeblokan guys jadi sangat-sangat bagus ini sisa-sisa testnya ya kalau ini masih ada lubang celah seperti ini seharusnya bagian bawah itu dingin ya kalau kita perhatikan di sini ada menggunakan dua termistor termistornya sudah diganti semua teman-teman ya kalau saya cek bagian dalamnya itu bersih seperti ini ini termisnya sudah betul ya jadi kita tidak usah otak atik bagian termisnya teman-teman ya kita cari penyebabnya ya dan saya curiga bagian bawah itu ada termostat yang modelnya menggunakan pintu ya pintu untuk membuka dan menutup seperti itu ini sering terjadi kulkas rusak pada pintu pintu lubangnya pintu lubangnya seperti itu pada drain ya drain lubangnya itu biasanya sering terjadi tertutup atau memang ini terjadilah pengeblokan pada lubangnya kita perhatikan lubangnya disini bolong kalau kita cek lubangnya disini bolong berarti tidak ada masalah ya pada lubangnya ya dan saya masih curiga pada apakah terjadi pengeblokan pada saya sering menemukan terjadi pengeblokan bagian bawah bagian atas itu aman tapi bagian bawah ada pengeblokan tapi coba kita cek cek saja coba kita bungkar bagian bawahnya ya untuk bagian atasnya sudah kita ketahui untuk bagian atasnya ini aku anggap saja sudah bagus ya misalnya nanti kalau dari bawah saya tidak menemukan apa-apa yaitu langkah selanjutnya kita akan coba operasi bagian termisnya teman-teman ya termisnya nanti kita ukur sekarang sudah kita buka ini bolong ya bagian disini nah ini teman-teman ya ini kasusnya disini ada pintu nah ini keras banget kita tombol seperti ini ini harusnya kalau kita tekan menggunakan tangan seperti ini bisa buka ya ini tidak bisa membuka ini padahal sudah kuat-kuat saya nekannya tapi jangan terlalu kuat ya nanti kalau terlalu kuat bisa patah kita cek bagian soket-soketnya disini apakah ada yang korosi atau putus kita cari dan kita perhatikan bagian kabel-kabelnya apakah ada kabel yang terbakar atau ada yang putus atau soket yang kurang perek saya sering menemukan kebakar bagian soketnya terjadilah macet disini untuk buka tutupnya ini tidak menggunakan termostat ini menggunakan termostat digital jadi dia menggunakan dinamo nanti kita cek saja dinamonya apakah bermasalah pada dinamonya yang rusak atau giginya yang nyangkut coba kita bongkar langsung kita eksekusi kita cari apa penyebabnya sekarang kita bongkar dulu dingin nutup cuman ini nutup terus buka disini dia enggak tahu ini harusnya kalau dingin ini harusnya ini buka ini keras ini nggak bisa buka jadi anginnya enggak bisa tembus disini enggak bisa tembus di bawah dikeresakannya disini memang biasanya di atas ibu kan beda-beda model kulkas rata-rata di atas cuman ada model kulkas yang menggunakan termostat buka tutup seperti ini ini memang sering sering rusak ini yang model kayak gini dikasih air panas kalau kita mau juga katanya air panas keatasnya normal set kita kasih tahu pemiliknya jadi supaya pemiliknya itu lega dikasih tahu kerusakannya dari mana dan apa penyebabnya rusak dan bagaimana cara kerjanya kita jelaskan pada pemiliknya supaya pemiliknya nanti tidak bertanya apa sih yang diganti pak servis ini kok biayanya mahal banget gitu ya jadi kan supaya kita itu pada enaknya ya jadi yang kita itu enak pemiliknya sudah enak tahu kerusakannya jadi puas gitu jadi kita itu yang dicari itu ano ya kepuasan pelanggan dan sekarang kita buka bagian dinamunya disini kita cek cek saja dinamunya dan apa penyebabnya macet ya setelah kita buka dinamunya disini ternyata licin ya dinamunya kita putar-putar juga licin sepertinya disini disini hanya nyangkut ya hanya nyangkut tanunya ini giginya coba coba kita rakit lagi setelah kita rakit nanti kita buka nyangkut lagi seperti ini terjadi awalnya tadi dia nyangkut sekarang nyangkutnya ini posisi buka tidak bisa nutup tadi nyangkutnya posisi nutup tidak bisa buka seperti ini saja untuk memperbaikinya kita hanya memperhatikan giginya dan kita atur-atur seharusnya bisa buka ini jadi ini tidak kita buka lebar takutnya nanti kalau kita buka lebar tidak bisa nutup lagi mukanya hanya separuh seperti ini saja tidak ada separuh ini hampir separuh jadi kalau kita buka full nanti takutnya nyangkut lagi kalau seperti ini nanti sudah aman untuk selama-lamanya sudah tidak nyangkut asal dinamunya tidak rusak dinamu rusak itu jarang ya karena posisinya di dalam full cut juga ini jarang mutar juga mutarnya nanti kalau dia posisi kurang dingin atau terlalu dingin banget seperti itu ya dan sekarang kita pasang bautnya kita scrub dulu apakah masih berfungsi dengan baik setelah kita scrub setelah proses pemasangan nanti langsung kita cek langsung menggunakan tegangan yang ada pada kolkas apakah masih berfungsi dengan baik bisa membuka dan menutup sekarang kita rapikan dulu sudah selesai kita rapikan kita cek tangan bisa mutar sekarang coba kita langsung pasang ke soket soketnya disini disini soketnya lalu coba kita nyalakan listriknya kita taruh dulu disini dan coba kita nyalakan listriknya apakah kita nyalakan kulkasnya ya kalau listriknya sudah nyala kita nyalakan kulkasnya apakah dia berfungsi dengan baik sudah kita cucuk kita dengarkan bunyi kompresor apabila kompresor bunyi disini harusnya bergerak ya kita tunggu sebentar oh bergerak ya dia bergerak ini buka sendiri tanpa saya sentuh ya oh nutup sendiri nutup sendiri kita tunggu mungkin buka lagi oh ya buka lagi ya langsung dia stop buka nah ini posisi buka posisi terbuka terbukanya segini saja tidak usah terlalu lebar yang penting anginnya bisa turun apakah dia nutup lagi kita tunggu sebentar apakah langsung buka mungkin dia nutup nanti kalau menunggu dingin ya sudah dingin mungkin dia menutup lagi oke selanjutnya langsung kita rapikan dan sekarang kita uji dan kita perhatikan indikatornya tadi yang pertama berkedip ya apakah masih berkedip seperti awal tadi nah sekarang sudah tidak berkedip ya artinya semuanya sudah normal sudah tidak ada masalah apabila ada berkedip pada ikonnya disini atau pada tanda tulisan disini berarti ada masalah pada jalurnya pasti jalurnya ada yang putus atau tersangkut seperti tadi ya jadi tidak putar atau tadi yang pertama kita curigai itu kipasnya yang ternyata kipasnya yang masih bagus semuanya dan sekarang kita uji menggunakan korek kita tekan disini untuk menyalakan untuk menyalakan kipasnya yaitu kita matikan lampunya dengan cara tombol lampu kita tekan dan ini kita tekan menggunakan tubuh kita tubuh saya maksudnya dan sekarang coba kita korek bagian lubangnya disini apakah korek saya mati nanti posisinya masih kurang pas untuk merekamnya karena saya yang ambil gambar sendirian tanpa ada perekamnya jadi kesulitan saya mau ambil gambarnya sekarang kita nyalakan koreknya apabila korek saya mati berarti sudah bekerja dengan baik berarti lubangnya sudah buka perhatikan ini anginnya tertiup tertiup jadi kita acungkan jempol karena disini sudah bekerja dengan baik apabila disini sudah ada angin yang menium ke bawah artinya untuk pemasangan semuanya sudah sukses atau sudah normal oke permisa semuanya sudah sampai di channel warna tentunya yang belum tekan tombol subscribe saya tunggu tekan tombol subscribe like komen share terima kasih selamat menonton video